Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik teman-teman semua, saya akan seri mengenai iklan di Instagram ya Nah, sebelum kita iklan Instagram, teman-teman harus lihat dulu apakah Instagram teman-teman itu Instagramnya sudah Instagram bisnis atau belum Nah, kalau misalnya belum, itu silahkan teman-teman ubah dulu menjadi Instagram bisnis Nah, lihatnya dari mana? Ketika kita klik, nah ini ada promotion ya Nah, ini berarti Instagramnya teman-teman sudah menjadi Instagram bisnis Oke, nah selanjutnya apa yang kita lakukan? Selanjutnya teman-teman silahkan, kalau mau iklan nih, kira-kira mana yang akan diiklanin? Nah, misalnya kita akan iklanin yang ini nih, si Azura ini ya Nah, ini teman-teman tinggal klik promote Nah, itu promote, nah teman-teman mau iklaninnya kemana? Ke profil, ke website, atau ke direct message, atau ke DM ya Nah, saya misalnya mau iklanin ke profil dulu ya Nah, klik di situ Lalu klik next Nah, selanjutnya teman-teman tentukan audiennya Nah, ini kalau saya sudah pernah iklan, di sini ada banyak audien Tapi kalau misalnya teman-teman belum iklan, pasti nanti cuma ada automatic dan nanti create your own audien Create your own ya Nah, teman-teman bisa pakai juga yang otomatik Nah, kalau yang otomatik ini Kalau otomatik berarti itu target audiennya itu akan dipilihin sama si Instagram Tapi yang sesuai dengan followernya teman-teman Misalnya kalau teman-teman followernya itu organic Nah, itu bisa dipakai Tapi kalau misalnya merasa bahwa follower kita itu interaksinya kurang bagus gitu ya Atau ya followernya kurang bagus lah Nah, itu silahkan teman-teman bikin follower sendiri aja Nah, misalnya di sini, eh sorry Bikin target sendiri Nah, kita klik yang bawah Nah, ini ya Kita kasih nama lah misalnya Nah, ini sejualnya fashion Nah, sel Atau misalnya kita ingin nyasarnya Ya, bebas lah ini ya New audience aja lah Audience Nah, ini lokasinya mana Nah, ini terserah Teman-teman mau nyasar daerah mana gitu ya Ini teman-teman misalnya ada yang daerah Jakarta Di Jabodetabek Itu teman-teman boleh misalnya Masukin di sini Bekasi misalnya ya Bekasi Nah, Bekasi Oke Kita klik Bekasi Nah Nah, jadi Coba lihat Bekasi ada berapa Nah, ini 2.900.000 Tapi kita belum masukin interestnya Dan umurnya masih di 13-65 Nah, interestnya Nah, ini boleh Kita akan menargetkan Orang-orang yang tertarik Misalnya nih Kalau jualnya fashion Ya, tentunya di sini fashion ya Atau misalnya kayak di sini Skab Masukin di sini Skab ya Ya, gitu Atau di sini Masukin hijab aja Gitu ya Hijab Nah, hijab fashion misalnya gitu ya Boleh hijab aja misalnya Ah, ternyata sedikit ya Cuma ada 210.000 Cukuplah ya Nah, tapi kalau misalnya tadi Teman-teman jualannya yang lain Misalnya skincare Nah, teman-teman silahkan masukin di sini Misalnya teman-teman mau nyasar orang-orang Eh, mau Coba jerawat ada gak Gak ada ya Langsung misalnya skincare Nah, bisa nih Skincare Atau di sini teman-teman Bisa pengen nyasar orang-orang yang Apa Narget orang-orang yang dia di Brand lain Ada gak Nah, coba misalnya brand lain Nah, misalnya ini Brand lain Nah, misalnya ini nih Orang-orang yang Wadah kosmetik misalnya ya Gitu kita Nah, ini Nah, lalu teman-teman tinggal di sini Nah, misalnya kan umurnya Ya, dari umur berapa ya 25 lah ya Misalnya 25 sampai 40 lah Misal gitu ya Nah, ini Tentunya kita akan Nargetin orang-orang Perempuan kan Misalnya teman-teman jualnya tadi Skincare Nah, ini silahkan nanti di klik yang Nah, jadi Nah, umur 25 Sampai 40 Lalu turun lagi 23 ya Boleh Atau 21 Juga boleh 22 lah Oke 22 sampai 40 Nah, itu ada 130 orang Nah, teman-teman silahkan Setelah itu Cek list Nah, jadi Kita akan menarget Orang-orang di daerah Bekasi Bekasi sekitarnya Dia yang suka terhadap Wardah kosmetik Umurnya 22 sampai 40 tahun Oke Tinggal next Nah, udah Select target audience Sudah Nah, kita Pakainya new audience Ini next Nah, teman-teman silahkan Budgetnya mau berapa Ya Budgetnya berapa Disini durasinya misalnya Ini boleh nih 20 juga bisa ya Teman-teman 30 ribu 20 ribu ya Minimal Nah, kalau ingin lebih Ini adalah Jangkauan Jadi Estimasi ya Jadi, kalau teman-teman Budgetkan 50 ribu Per hari Selama 6 hari Itu Estimasi Jangkauannya Estimasi Akan disebarkannya Ke 20 ribu Sampai 53 ribu orang Wah, kan Lumayan ya Luar biasa ya Itu lebih cepat ya Dimana kita Misalnya pakai Unfollow Follow Unfollow Nah, udah gitu Oke, kita cobalah Oke, Kang Saya cobain deh Misalnya saya Cobain 30 ribu Boleh 40 ribu Boleh Nah, ini berpengaruh Terhadap apa Terhadap nanti Jangkauannya Kita klik next Nah Kurang lebih Nanti begini Nah, ini Nanti teman-teman tinggal Create promotion Oke Gitu aja teman-teman Ya Nah, pengen lihat dulu Misalnya gimana Kang Preview-nya Nanti akan muncul Seperti apa Nah, nanti di feed-nya Muncul seperti ini Nah, di atasnya Ada tulisan sponsor Oke Jadi, kalau misalnya Iklan teman-teman Di Apa Skincare Nanti akan muncul disini Gambar Skincare Gitu Kalau di story Kalau di story Ini lagi loading Sorry Belum ya Nah, disini ya Kayak gini Kalau di story Ini nanti Ketika orang swipe up Langsung masuk ke profile kita Ini sama ya Ini sama ya Juga sama Nah, jadi Begitu teman-teman Silahkan nanti Dicoba dulu Kalau misalnya ada pertanyaan Silahkan nanti Ditanyakan ya Oke Paling nanti Nah, disini payment Selanjutnya Nah, ini teman-teman Silahkan masukin Nah, ini biasanya Teman-teman Masukinnya Kalau nggak pakai kartu jenius Pakai kartu kredit Atau Pakai Debit mandiri Nah, tapi Saya sarankan sih Kalau pengen enak sih Kalau misalnya Nggak punya kartu kredit Itu pakai Debit mandiri ya Eh, sorry Pakai jenius Kartu jenius Kartu jenius Nah, gitu teman-teman Nah Jadi silahkan Dicoba dulu Nanti kalau misalnya Nggak paham Silahkan ditanyakan Oke Sementara dari saya Itu dulu Sementara Nanti kita akan bahas Lebih lanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh